Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayana dari Lamongan Pak Ustaz Bapak Ibu yang kami hormati walaupun kami dari Lamongan Jangan merasa takut karena Lamongan pada tahun 2002 Barangkali Bapak Ibu sudah tahu semuanya Insya Allah Alhamdulillah kami tidak seperti itu Pak Ustaz Ya Alhamdulillah Pak Ustaz yang kami hormati karena ini masih bulan sawal Perkenankan kami mengucapkan takuballahu minna wamingkum Ya takuballahu minna wamingkum Pak Ustaz ini ada beberapa pertanyaan Yang pertama mengenai akiko Apakah kita sebagai orang tua berdosa Kalau tidak mengakikoi putranya Masalahnya begini Pak Ustaz Saya dulu karena kebodohan saya Anak saya yang pertama itu saya akikoi Pada hari yang ke-13 Kemudian anak saya yang kedua Pada hari yang ke-40 Nah itu bagaimana kita sebagai orang tua Pak Ustaz Berikutnya Tentang puasa Dulu ya semacam tadi Pak Ustaz Karena kebodohan saya Pada saat Anak saya yang pertama Saya hutang puasa selama 30 hari Karena saya menyusui Anak saya yang kedua Saya hutang 27 hari Karena nifas Kemudian dari yang 57 hari tadi Sudah saya ganti dengan puasa Di hari yang lain Nah untuk itu Pak Ustaz Apakah saya masih harus Berkewajiban untuk Mengganti vidyah Seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Ustaz Kalau menyusui Itu Mengganti vidyah Berikutnya Karena Pertanyaan saya Lumayan Pak Ustaz Jadi tidak saya sebut Satu dua Dulu Tiga tahun yang lalu Saya Kena musibah Pak Ustaz Ibu saya Mak saya Di lomongan itu Mak Pak Ustaz Meninggal Meninggal Delapan bulan kemudian Adik saya Pada saat Adik saya masih Hidup Dan dalam keadaan sakit Itu ada teman Yang begini Pak Ustaz Ibu teman besok adik saya Ibu Nun saya Wungi Kulota Kirim fatihah Dateng Ibu Ibn Jendengan Ya saya Sama adik saya Karena adik saya Pada saat itu Masih Masih bisa Bicara Sepuntan Jawabnya Ya monggo Itu Pak Ustaz Kemudian Kemudian Pada saat saya Mengantar adik saya Berubah di rumah sakit Itu ada seorang Cina Menawarkan jasa Ke saya Ibu Minta Didoakan Sama Minta Didoakan Sama Tuhan Sepuntan Saya jawab Gau sama Karena menurut saya Dia kanon muslim Pak Ustaz Nah Bagaimana Kalau hal itu Terjadi lagi Apa Sikap kita Kemudian Ini tentang Sholat Pak Ustaz Apakah Sah sholatnya Orang Yang sedikit Tersenyum Karena Kadang-kadang Ada anak kecil Terus lewat Melihat kita Terus kita Membelalakan mata Supaya tidak Melihat kita lagi Terus Pak Ustaz Gucek Gucek Kalau tidak Kemudian Orang yang Ngantuk Apa itu juga Sholatnya Sah Terus Kalau kita Berdampingan Dengan jamaah Yang ngantuk Bagaimana Kalau kita Sengkol Dengan jari Supaya dia Tidak ngantuk Dengan tangan Siku Maksudnya Kemudian Tentang Makmum Mas Bu Kalau kita Ketinggalan Satu Atau Dua Rekaan Kalau kita Nambah Apa Juga Diawali Membaca Doa Iftidak Lalu Al-Fatihah Lalu Ayat Pak Ustaz Berikutnya Satu Banyak Pak Satu Lagi Cukup Karena Yang lain Juga Kalau kita Mau Berpergian Sementara Sholat Duhur Itu Masih Di rumah Dan Diperkirakan Sholat Asar Itu Di Perjalanan Baik Itu Membawa Kedaraan Sendiri Atau Naik Bus Umum Itu Apa Sholatnya Di Jama Di rumah Itu Ada Tuntunannya Atau Tidak Ini Masih Satu lagi Satu saja Kita Sebagai Pengelola TK Apa Yakadmal Kita Bisa Disalurkan Ke situ Misalnya Untuk Sarana Dan Perasanan Ibu Ini Di Lamongan Ada MTA Tidak Kayaknya Ada Tapi Di Pantura Saya Kan Wilayah Tenggara Di Bapak Keselatan Ya Dari Dekat Disampaikan Kalau Disukur Tadi Ada Binaan Kalau Saya Tidak Salah Lihat Dan Ini Satu Lagi Pak Ustad Ini Bukan Pertanyaan Pak Ustad Ini Cuma Simpatisan Karena Saya Salud Sekali Sama Pak Ustad Pak Ustad Itu Penampilannya Rapi Anggun Anggun Harismatik Ya Terus Kalau Kadang Kadang-kadang Menyampaikannya Itu Dengan Bahasa Jawa Yang Pak Ditukok K Di Balek K Yang Diakhiri Awan EE Itu Kan Saya Senang Pak Ustad Walaupun Yang Di Luar Sana Agak Kurang Setuju Tapi Saya Senang Kamu Jatuh Cinta Dengan Saya Ya Sungguh Pak Ustad Saya Senang Kalau Pak Ustad Menyampaikan Dengan Sedikit Bahasa Jawa Barangkali Cuma Itu Pak Ustad Terima Kasih Oh Ini Ada Yang Nyambung Dari Jaya Pura Boleh Boleh Nanti Masih Ada Waktu Ya Sudah Terima Kasih Atas Tau Sianya Pak Ustad Assalamualaikum War Waalaikumsalam War Wrahmatul 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 Ibu Ini Dari Lomongan Tapi Tampaknya Jarang Datang Kesini Mungkin Baru Sekali Ini Mumpung Datang Borong Pertanyaan Sesok Minggu Lagi Udah Datang Ini Jadi Ya Yang Ditanyakan Lady Ma Agikoh Yang Dulu Anak Pertamat Hari Hari Ketiga Belas Anak Kedua Hari Ke Empat Puluh Nah Yang Ditanyakan Apa Kalau Memang Mau Ditanyakan Anak Yang Ketiga Nanti Hari Ketujuh Yang Sudah Kepacut Tiga Belas Dan Empat Puluh Ya Sudah Tidak Usah Dibaleni Atau Di Akekoi Lagi Malah Mau Hari Ke Berapa Nanti Ya Sudah Karena Dulu Tidak Tahu Ya Sudah Dan Tidak Usah Diulangi Lagi Nanti Aja Kalau Mau Akeko Lagi Kalau Punya Anak Lagi Ditepatkan Pada Hari Akeko Yang Dituntunkan Itu Hari Ketujuh Dari Kelahiran Anak Itu Yang Pertanya Kemudian Bayar Utang Puasa Karena Menyusui Memang Kalau Menyusui Itu Bayar Utangnya Boleh Tidak Puasa Tetapi Ganti Puasa Yang Ditinggalkan Itu Memberi Maktiah Memberi Makan Orang Miskin Karena Orang Menyusui Termasuk Yute Kunahu Sedang Allah Mengatakan Terus Bagi Orang Yang Yute Kunahu Fityatun To'amu Miskin Orang Yang Yute Kunahu Rasa Berat Termasuk Kategori Berat Orang Menyusui Orang Hamil Itu Kalau Itu Tidak Puasa Karena Menyusui Gantinya Tidak Puasa Di Hari Lain Tapi Bayar Fityah Maka Kalau Tadi Melahirkan Selama Itu Nifas Itu Diganti Dengan Puasa Puasa Di Tidak Berpuasa Itu Itu Dibayar Dengan Fit Fit Yatun To'amu Miskin Memberi Makan Orang Miskin Itu Aturan Agama Seperti itu Tidak Boleh Ditukar Tukar Kemudian Apakah Boleh Orang Non Muslim Mendoakan Kita Boleh Silahkan Saja Tapi Kita Tidak Usah Minta Minta Didoakan Oleh Orang Non Muslim Kalau Bukan Orang Muslim Dia Mau Mendoakan Ya Silahkan Saja Jangan Dilarang Dia Berdoa Kepada Tuhan Yang Mereka Anggap Tuhan Mereka Jadi Kalau Mau Mendoakan Kita Doakan Maksud Rahento Doa Jangan Oh Jangan Jangan Didoakan Didoakan Kok Gak Boleh Ya Asal Bukan Kita Tidak Bukan Kita Yang Minta Kalau Kita Orang Islam Kok Minta Didoakan Orang Kristen Oleh Orang Hindu Doanya Aja Lain Karena Tuhannya Lain Maka Perkara Mereka Mau Mendoakan Menurut Keyakinan Mereka Sendiri Silahkan Tidak Usah Dilarang Tapi Jangan Kita Minta Didoakan Menurut Mereka Ya Apakah Sah Salatnya Orang Yang Sedikit Tersenyum Ya Karena Tadi Gojek Ya Tidak Sah Gojek Karena Yang Cah Cilik Malah Dikeliling Keliling Ya Malah Dikedepi Namanya Kan Tidak Sholat Gojek Gojek Sama Anak-anak Kecil Batal Itu Sholatnya Kalau Bermain-main Seperti itu Ya Kalau Ngantuk Nah Dianjurkan Kalau Kamu Ngantuk Lebih Baik Tidur Dulu Setelah Tanggun Dari Tidur Nanti Sholat Kalau Betul Betul Ngantuk Jangan Dipaksa Untuk Sholat Tidur Dulu Nah Apalagi Sholat Jajarnya Ngantuk Terus Disikuti Nah Kamu itu Wong Sholat Kok Jajarmu Ngantuk Ya Ngerti Kipi Kok Tahu Apa Kamu Juga Melihat Terus Disikuti Nah Itu Namanya Kurang Konsentrasi Dalam Sholat Nah Kalau Dia Sholat Ngantuk Ya Biar Kalau Kamu Sholat Ngugah Orang Ngantuk Tidak Ada Tentunan Sholat Ngugah Ngantuk Ya Diusahakan Kalau Sangat Ngantuk Malah Oleh Nabi Itu Tidur Dulu Karena Kalau Sholat Dalam Keadaan Ngantuk Nanti Tidak Akan Tahu Apa Yang Dibaca Yang Dibaca Nanti Salah Apa Bener Enggak Akan Tahu Tidur Dulu Biar Nanti Bangun Tidur Baru Sholat Kemudian Nambah Sholat Mas Buk Apakah Diawali Dengan Iftidah Itu Hanya Sekali Waktu Permulaan Sholat Itu Kalau Nambah Rekaat Karena Mas Buk Kurang Dua Rekaat Kurang Tiga Rekaat Kekurangannya Itu Tidak Usah Ditambah Dengan Iftidah Dan Iftidah Itu Permulaan Setelah Takbir Ratul Ekrom Sebelum Membaca Al-Fatihah Baru Baca Iftidah Setelah Takbir Ratul Ekrom Tidak Ada Iftidah Lagi Setelah Dibaca Takbir Ratul Ekrom Tadi Tidak Tidak Takbir 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 Ratul Ekrom Itu Hanya Sekali Kita Itu Iftidah Terus Nanti Kekurangan Rekat Karena Mas Buk Tadi Walaupun Dengan Takbir Takbir Menambahnya Tadi Tetapi Tidak Usah Pakai Iftidah Lagi Iftidah Itu Hanya Dibaca Awal Setelah Takbir Ratul Ekrom Sedang Takbir Ratul Ekrom Selama Dalam Sholat Hanya Sekali Ya Sekali Maka Iftidah Sekali Hanya Lalu Tidak Dapat Iftidah Bagai Bacaan Tadi Karena Mas Buk Sudah Tidak Usah Baca Iftidah Nanti Kekurangannya Rekat Ditambah Rekat Yang Kurang Tetapi Tidak Memakai Iftidah Kemudian Mau Pempergian Masih Duhur 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 Boleh Dijamah Tetapi Kalau Masih Di Rumah Ya Duhur Saja Tidak Usah Dijamah Terus Pergilah Sholat Asar Boleh Dikosor Tidak Dijamah Sholat Duhurnya Masih Di Rumah Sudah Pergil Nanti Waktunya Sholat Asar Kalau Sudah Dalam Musafir Tadi Boleh Kamu Sholat Asarnya Dikosor Tetapi Tidak Dijamah Dikosor Itu Artinya Rekatnya Masihnya Empat Dikosor Menjadi Dua Tidak Sholatnya Tidak Boleh Dijamah Karena Masih Di Rumah Belum Pergi Ya Terus Ya Kemudian Jakat Mal Untuk TPA 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 Mudw Yang Lola Ya Kamu Jakat Kamu Beli Di Situ Lebih Baik Jakat Mal Itu Atau Jakat Berikan Panitia Yang Di Itu Pengelola Jakat Lebih Adil Kalau Kamu Mengeluarkan Jakat Biasanya Mesti Dipilih Sehingga Hubungannya Kalau Dulure Kalau Kancanya Padahal Zakat Itu Bukan Miliknya Teman Bukan Miliknya Saudara Tapi Zakat Itu Miliknya Fakir Miliknya Miskin Miliknya Gorem Miliknya Amil Miliknya Rikop Milik Mu'alaf Ibnu Sabil Sabililah Walaupun Itu Teman Kalau Dia Tidak Termasuk Salah Satu Dari Delapan Golongan Itu Tidak Berhak Menerima Zakat Terima Tidak Tidak Tidak